Meskipun hasilnya masih jauh dari 200 gram, mereka adalah teammate kalian, teammate kamu. Siapa yang harus pulang? Nadia, the quill is good, kematangannya bagus, potongan masih bisa lebih rapi lagi. Dan si sweet and sour sauce-nya ini, it's good. Flavornya ada, aromanya ada, tapi memang dia masih to the sweet side. Makanya si lemon wedge kamu itu sangat-sangat diperlukan. Kalau misalnya kamu masih ada lemon atau sumber, anything dari acidic yang lain, lebih baik kamu fix the sauce and get the flavor you want first, instead of just bikin sauce yang manis and put lemon on the side. Other than that, saya nggak apa-apa dengan kamu ada kentang, ya mungkin teksturnya bisa lebih baik. Tapi overall, it's a good dish. Saya juga suka kamu serve it on a bed of basil. But maybe basil kamu bisa kasih some kind of dressing. But overall, it's good. Menurut aku, aku dan Jaclyn sama-sama dari kekurangan. Kentang aku sedikit under, dan Jaclyn punya event yang under season. Tapi, kentang aku itu kan cuma sebagai kondimans, ya. Aduh, saya juga bingung ini. Masing-masing di antara mereka ada kelebihan, juga ada kekurangan. Saya tidak tahu siapa yang pulang ini. Well, eh... This is going to be, eh... Keputusan yang sulit. Kami akan berdeliberasi dulu untuk menentukan siapa yang harus pulang. Kalau misalnya Nadia yang pulang kali ini, bagus juga tuh. Salah satu lawan saya yang jago menghilang. I think yang punya advantage besar di sini adalah Jaclyn. Karena overall, dish-nya, taste-nya oke. Kalau Nadia, walaupun quill-nya enak, tapi mistake yang paling bahayanya adalah di potato-nya ada nggak matang. Menunggu hasil dari juri, aku beneran bisa pasrah. Tapi aku bangga, karena aku bisa lewatin ini semua, dan aku bisa berkompetisi dengan dua kompetitor yang terkuat di galeri ini. Oke, kami sudah berdeliberasi. Dan tentunya ini bukan keputusan yang mudah. Head-to-head. Jaclyn or Nadia. Dengan dish yang sangat memuaskan. Dengan waktu, dengan segala pressure, dan limitasi. Mereka melakukan. Sangat bagus. Siapa di antara kalian yang mau ada di posisi mereka? Sekarang? Tidak ada yang pernah mau coba maraton cooking? Terus perusahaan. Test diri sendiri. Seri yang luar biasa. Dan memperkenalkan kekuatan dan mentalitas. Terus perusahaan. Aku mau. Kau mau? Kau pasti? Aku akan memberikan kekuatan. Terus perusahaan. Terus perusahaan. Laude. Terus perusahaan. Aman karena memarut kelapa dengan baik. Meskipun hasilnya masih jauh dari 200 gram. Mereka adalah teman kalian. Teman kamu. Siapa yang harus pulang? Aduh. Saya juga bingung ini. Masing-masing di antara mereka ada kelebihan, juga ada kekurangan. Kalau dari makanannya tadi sih, kayaknya tidak dia, Chef. Kenapa? Konsep dia tidak sesempurna punya Jesslyn. Sekarang kamu bela Jesslyn? Dari makanannya, Chef. Oke. Sebelumnya kamu ingin Jesslyn, ya? Iya. Jadi sekarang kamu mau Nadia yang pulang? Realistis saja, Chef. Dari makanannya tadi. Laude, kamu bisa gak sih konsisten? Tadi kamu mau Jesslyn yang pulang. Sekarang kamu mau aku yang pulang. Kalau misalnya Nadia yang pulang kali ini, bagus juga tuh. Salah satu lawan saya yang jago menghilang. Wow. Kamu suka nyari musuh, ya? Semua musuh saya juga. Semua musuh kamu. Oke. Tapi Kaptenmu selamatkan k*****. Dari kemarin belum ada yang ngomong, Kenapa ayam tersebut keasinan? Mereka k*****. Ouch. Saya sudah suruh cicipi juga semuanya. Ketanya gak apa-apa. Ini agak malah melihat Laude berbicara seperti itu. Terutama untuk Nadia dan Jesslyn, yang menunjukkan kemampuan mereka. Apa yang paling kurang kita bisa lakukan adalah memberikan mereka hormat yang mereka berharap. Tapi menurut kamu pribadi apakah keasinan? Keasinan sih. Jadi saya gak tahu siapa yang teruk ya. Kamu? Atau mereka? Baiklah. Baiklah, sedangnya kalian patut dan layak kalah. Di pertempuran tim itu. Kalian mencoba menutupi sesuatu yang sudah nyata-nyatanya salah. Karena tidak bisa menutupi kiri-kanan. Waktu saya coba, Tidak. Brian. Saya bilang keasinan. Itu kalian baru goreng berapa? Yang testernya sih satu. Oke. Abis itu tapi udah ada beberapa yang kegoreng juga di... Berapa? Aku gak sempat perhatiin. Berapanya gak sempat perhatiin, hitungin. Enam. Dan kalian gak melakukan apa-apa tentangnya. Kalian tidak merubah sedikitpun. Yang ngomong keasinan itu saya loh. Kata-kata saya di mata kalian tidak ada artinya. Berarti, Chef. Hah? Berarti. Tapi kalian tidak ada buat apa-apa tentangnya. Kamu sebagai tim kapten. Tidak ada. Tunggu, guys. Kita coba balurin lagi pakai tepung yang less. Garam, apa-apa pun. Masih banyak waktu untuk menyelesaikan.